Hai saya Dayana, pendak deh saya Rang Fabiola di channel YouTube Misterium Official Tah, poik yuk, ayo nak Orang rek ngebacaan pertanyaan-pertanyaan, anu di posting, anu di komen, kumarannya di YouTube Tah, langsung yuk Nah, domba galak bisa jadi cicing di usapanku bule Matunya, kita mau CS guys Soalnya dombagenya apal, aku pecinta binatang Tuh ga bujuran waj ku naun sih Hei, mula ga bujuran Kak dia hulun, ah gitu Bagar sih Albino Soalnya binatang tuh biasanya apal nyan, manan nyan Resep ka binatang gitu, jadi apal jadi bagar Kalo neng Fabi punya domba ga di Jerman? Tuh ga aduh atuh kumahannya Sok atuh nuh hayang nuh mere, gitunya mere domba Sok bisa, bisa diatur, bisa diobrolkan ya Kirim-kirim lah ke Jerman gitu kan Kasian Aku teh ga punya domba Aku di Jerman punyanya Ciwawa Anu lalutik teh agening Ciwawa tikap enusok diabuskan ke gelas Teh pernah ke lapang domba teh acan? Pernah dong Kamari, kamari kare ke lapang Terus nyobian, jogetnya meni rame Pas aku jogetnya meni lo banu miluan gitu Meni rame lah pokoknya Tapi orang tuh bisa joget, kumah hatunya Baik lah Oh bahasa Inggris udah iya maketan How much price for garut sheep? Well actually for garut sheep It's depending on the size And the age of the sheep itself Like for example For baby sheep or lamb It costs around 2 million rupiah And for big ones like this It costs probably 10 million rupiah So ya, it's depending on the size and the age So ya ti iraha bisa bahasa Sunda Meni saya pisan bahasa Sunda So ya ti mana orang maliur ngomong bahasa Sunda Aku udah mikir hula Teteh ulah uih ke Jerman Mending teteh di Bandung Gue yang ngadamal konten domba Dan orang emang tinggal di Bandung Itu sih orang tinggalnya di Bali Karek pindah ke Bali tahun lalu Ngan meren ya Meren tahun depan Rek pindah dari ke Bandung Kalo masalah ngonten-mengonten domba-dombaan Bisa diatur Bisa hubungin aja aku Gitu kan Jadi resep sih orang Sebenernanya resep Ngonten-ngonten Binatang Hewan gitu-gitu tuh resep Jadi hubungi Hubungi aku aja Kalo ada yang butuh Konten-ngonten ya Bisa itu mah bisa diatur Kita ameng lah Ke kandang manehnya Fabiola iya mah nubasa nuntun Aduh kelak Fabiola iya mah nubasa nuntun domba Pas di lapang kontes cikawatinya Ih bener Menih merhatikun wai Kemutnya Kamari orang nyobaan nuntun domba Kedalam lapang Gening Rame sebenernanya Pengalaman itu Buat aku pengalaman pertama Soalnya ya belum pernah Kayak biasanya Biasanya Kala domba-dombanya Nganing-ngali hungkul Nonton hungkul gitu Gak pernah Nuntun sampai ke dalem Gitu-gitu Ya Seru sih Pengen lagi sebenernya Nanti ya Kita bikin konten lagi Di lapang lainnya Ulah lapang cikawati Hungkulnya Domba favorit Teh Fabi Di kota bandung Nun mana wae Favorit Kan Mari Paris Terus royal Favorit människor Raja Kortsaci Eta lucu pisan, jeng si iya albino, si albino oge iya bagerdak, jeng atutong ngebujuran adik kamu, terus adoynya si, emm, enggak sih Eta ngantilu, Paris, Raja Kursace jeng iya si albino, eh kermelongan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kenapa harga domba garut sangat mahal? Bahkan lebih mahal dari harga domba lain. Kenapa ya? Soalnya domba garut kan khas dari garut karena dari posturnya juga beda. Terus dari tanduknya juga beda. Mereka tuh domba garut lebih kuat, lebih insting buat ditangkasinnya juga lebih ini gak sih, lebih tajem gitu loh. Jadi ya iya jelas dong lebih mahal karena emang mereka bagus buat ditangkasin, iya ngebujuran waaay. Gitu dari posturnya juga beda, gede-gede kalau domba garut. Mereka bisa menemukan domba garut ini ke pakistan? Mereka ya, iya 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 iya. I think you can send it to pakistan but it's kinda hard because you need some certificate to send it to, to be able to send it to pakistan you know. But yeah, you can try. If you like garut sheep so much, why not? You can try. Kumaha kesan-pesannya pas di lapang domba teh. Kesan-pesan. Kesannya ya itu rame kayak pengalaman pertama buat aku. Terus apa ya, aku ngerasa kayak kagum sih, kagum sama pengalaman yang kemarin aku di lapang. Kenapa kagum? Karena kayak tradisional banget masih apa ya, masih kental banget ininya budaya Sundanya, budaya Jawa Baratnya masih kental banget. Kayak, dan pesan dari aku ya jangan sampe, jangan sampe ilang lah si budaya Jawa Barat ini gitu, budaya Sunda ini harus terus ada yang nerusin gitu. Dari, apa, dari orang-orang mudanya juga gitu diajarin budaya-budaya Jawa Barat, budaya Sunda, kayak ya kayak tangkas domba. Simpel sebenernya kayak ikut-ikutan joget di lapang domba itu juga udah termasuk melestarikan budaya gitu loh. Melestarikan budaya Jawa Barat, budaya Sunda gitu. Kesan dan, eh pesan dari aku itu sih, kayak jangan sampe budaya Jawa Barat, budaya Sunda tuh mati. Harus ada yang terus menerus, apa, meneruskan budayanya gitu. Soalnya kan budaya kan sayang banget ya kalo ga diterusin. Cobi tefabi terang tuh budaya Sunda yang naon way, alasiyah mak, tuh apa lah. Orang nyahona naonnya jahipong, jahipong Sunda tuh sih. Ya nya, jahipong. Terus tangkas domba, terus keris-kerisan Sunda tuh sih. Entunya ya, sama Jawanya. Angkongnya bener, Angklung, Angklung, Saung Kang Ujo gitu nya. Terus, Suling, ya mah diberenya. Kabeh, kumahasih. Ngan apal etaw ya, tangkas domba, jeng jahipong. Naon doi nya tak apal sih. Ari il, wayang, dimana wayang. Lain Sundanya. Wayang golek kan, bener. Nyaetawel lah. Hese nya, soalnya budaya Sunda teloba. Hemaat dah. Hemaat dah. Tuhiko Sushis hena. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton